Ya kalau keinginan Nijia, tapi ya alami tadi, karena kalau tidak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung ya, di tradisi keluarga kami kan khas, sehingga dibentuk tidak dibentuk, disuruh tidak disuruh ya arahnya ke sana. Karena ini cerita ya, cerita sedikit. Dulu bapak itu sangat apa ya, sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu stakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu enggak ada TV, enggak ada motor. Sehingga cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya atau dari temannya, naik motor ya dia cari temannya. Repotnya anak ini, yang berjasa ini, Miman lam yusolli walam yasim, ya tidak sholat, tidak apa-apa. Sehingga cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya soan ke saya, karena bapak sudah meninggal, cerita. Bapak metode G. Nur Saleh, metode yang jaringan saya akui, terus gini-gini. Setia tanya ke saya, kenapa terus metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal karena nonton TV. Terus saya bilang, Al-Insan Abdul Ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Sehingga ketika anak anda ini, utang jasanya sama orang enggak sholat, dia ingin niru yang enggak sholat. Sementara melihat anda sebagai orang yang tidak simpatik, karena melarang terus. Semenjak itu, dia ngakui manhatnya bapak saya. Dan dulu bapak saya juga gitu. TV aku ya enggak matur roteha, kalau bapak saya jawa. Tapi nak rati TV, terus lelok ning tonggu, selain ganggu, ya kok pengaruh tadi. Karena tadi, artinya, makanya dalam doa-doa para wali, para ulama, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut nengkoyau. Karena tadi, Al-Insan Abdul Ihsan, akhirnya anak ini enggak sholat. Enggak sholat, enggak puasa, karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor. Meskipun akhirnya, Alhamdulillah, akhirnya bapaknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita, cerita manhat. Betapa bahayanya terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan Al-Insan Abdul Ihsan, ya sudah, kita harus ikhsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barukahnya itu lebih mudah berda'wah. Itu di hadis, Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Bagaimana? Jangan dia mati. Jangan dia mati. Jangan dia bebani, beban yang berat. Kalau tegur, tegur yang baik. Jadi ada hubungan, hubungan akrab, sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan. Dia curhat pada paknya, bukan curhat pada temannya. Iya, karena itu bersahabat. Kamu kan curhatnya sama mami, kan? Curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin, ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya, soalnya kita udah janji. Ini dari Alfimai. Mungkin jawabnya singkat-singkat aja kalau bisa. Bagaimana sih Abi dan Gus secara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Ya, karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang, kalau sudah hafal, lupa itu dosa. Pertama, karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, mahkam tertentu, memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi, kalau dulu mungkin karena takut tadi, Anish Yannul Ayat atau Al-Quran itu lupa, itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Ya, saya kira, saya benar itu. Asik, ada kenyamanan tersendiri itu. Apalagi kalau ngerti, karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan, ini tadi ceritanya ini begini, begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu. Tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Yang kedua yang sering terjadi. Tapi kalau dipahami, itu jadi lebih mudah. Iya, jauh-jauh lebih mudah dipahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk, kan harus dicantolkan itu ingatan. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desha. Bagaimana jika sampai mati, saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya. Apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Titip salam sama Gus Bahas, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Kalau sampai dosa, enggak lah. Kalau faham semua itu, satu-dua orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham. Cuma bahwa baca hatam, mungkin terus belajar itu bukti cinta, itu insya Allah cukup untuk soan-soan lah nanti kepada awal. Anta ma'aman ahbabta atau almaru ma'aman ahabba. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali, yang masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal dua tahun atau tiga tahun, sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Qur'an. Biasanya dua juhus meninggal, tiga juhus meninggal. Sehingga cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbak sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati, masih masuk hadis, jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Diusahakan selalu, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah, jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia, terlalu meningkat begitu ya. Ini ada pertanyaan buat Abi dan buat Gus Bahak, siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Bahak dari Labi? Ini yang repot. Karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu, pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu, ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa, saya suka Senawawi. Tapi dalam rangka tangkah dari cerita-cerita Isro Iliat, menghindari cerita-cerita Isro Iliat, kayaknya Senawawi terlalu longgar pakai Isro Iliat, sehingga kita repot juga. Jadi, Mbak Mun sering cerita gini ke saya, kalau baca tafsir, ya jangan mengikat kamu, karena Quran, Al-Sa'u Minhu, Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi, saya masih ingat ketika baca kitabnya, bukunya Pak Quresh, Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quresh, ketika Min Alak, itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak yang baca dari sekumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang, itu embryo atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi, di banyak tafsir-tafsir modern, memang alakin dari kosa kata aliko yak liko alakon, sehingga sesuatu yang menempel. Terus, saya bilang, ramai sekali diskusi itu di kalangan kita, di kalangan peneliti muda, pas itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah, misalnya salah, Qurannya enggak akan salah. Karena makna segumpal darah itu, maknanya mufasir, bukan maknanya Qur'an kata saya. Nah, itu akan selalu begitu, Mbak Nala, di semua ayat. Jadi, kalau mufasirnya dalam tanda kutip bisa salah, atau memang betul salah, Qurannya enggak bisa salah, karena yahtamil wujuhan masih menerima sekian kemungkinan. Ya, prinsipnya, tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya, pada masa lain sudah tidak benar. Bisa jadi benar pada tinjauannya, karena dia punya kecenderungan ini, yang lain punya tinjauan lain. Jadi, tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyompek, yaudah. Jadi, seperti Abi, misalnya Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh, banyak sekali, banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi, resikonya bisa dua, bisa enggak jelas, bisa alim banget. Ekstrim ya, Gus? Bisa ekstrim. Ini ada pertanyaan. Fahri Al-Fajar, Abi, bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah, walau hanya sebatas mimpi? Ada tuh urayan-urayan ulama' tentang itu. Yang pertama, teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya, pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah, keluar rumah, itu teladani. Itu teladani. Yang kedua, sering selawat. Jadi hati selalu in'am. Yang ketiga, berdakwah. Itu tiga, ada beberapa cara, tapi itu yang paling ini. Saya kira yang paling sulit itu meneladani. Sehingga hati terpaut dengan beliau. Dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Tapi ini kalau Rasulullah itu, yang mimpi itu pasti benar. Mimpi yang pasti benar itu, kalau mimpi Rasul. Begitulah, Maswa. Dan kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah. Kita tahu ya? Walaupun kita tidak pernah melih, kita tidak tahu wujudnya, tapi ketika kita mimpi itu pasti. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat, ini kok mudah? Ini kok tua? Dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Karena lesa kami sini seolah. Oke. Ini pertanyaannya ringan. Gus, bolehkah mensalawati seseorang supaya bisa berjodoh? Ya kalau harapan terus kepada omo ya bagus. Terus yang dipakai selawat juga bagus. Wah ini ada empatnya. Ini bagaimana nih? Kalau yang tidak bagus itu kan memaksakan gendah ya. Kalau harapan kan ya bagus. Jadi tidak apa-apa bersolawat supaya dapat jodoh? Ini langsung nyatet lagi. Di antaranya sarana ya. Sarana kodoh ul hawa itu supaya hajat kita kesampaian kan. Memperbanyak solawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalahannya, karena kebaikannya. Kan tidak masalah. Yang penting banyak bersolawat. Oke. Dari Hanum. Assalamualaikum Mbak Nana. Tolong tanyakan Gus Bahak. Kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Qurais. Abi juga akun Instagramnya. Kadang saya sih yang suka update-update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya. Abi baca. Abi ngikutin. Dulu Abi twitteran. Sekarang udah nggak sempat. Tapi Abi tetap up to date. Jawabannya kapan-kapan atau memang nggak ingin. Karena tadi saya kan sibuk ya. Sibuk. Di rumah itu kan banyak yang ngaji tahfid itu. Jadi membayangkan Santri seneng ikut-seneng. Kalau kesulitan ngaji ikut-ikut. Ya waknya alih iman itu. Kalau melihat Santri susah belajar ya kita ikut susah. Itu udah nyita waktu. Kalau WA aja nggak ada ya Gus. Apalagi Instagram. Ini titip tanya. Siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Bahak? Dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu nak pakai nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran atau? Orang beneran. Jadi saya itu ngaji kan. Saya itu termasuk orang yang menghindari diundang acara-acara publik. Kecuali pernah sepoh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah. Dulu kan saya kerja di UIPRES. Tapi sambil ngaji. Karena saya ini nggak pernah nggak ngaji memang. Singkat cerita. Dua orang ini termasuk yang pertama. Ketika masih dua puluh masih dikontraan Pak Goresit. Masih dikontraan ngaji. Karena adatnya pondok itu gejelok-gejelokan. Ya akrab betul ya. Mereka anggap saya gurunya tapi ya berani. Makan di depan saya berani. Apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga. Gampang saja kalau ada sahabat yang sering dikejelok Nabi. Jadi sederhana sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abba Hurairah. Kadang dipanggil Abba Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi ta'wah itu. Ada sahabat yang nama kamu siapa? Saya khusen. Dabal antasahl. Jadi yang digenti-genti namanya. Gampang sekali. Sehingga sangking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat. Ini Ali Khosoh. Apa ini untuk saya doa apa untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas-khas pondok ya. Jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara. Tapi memang teman akrab sama saya. Sampai sekarang anaknya ada mundur disanya. Oke jadi itu menjawab pertanyaan. Jadi yang penasaran itu betul ada dua manusianya itu. Itu namanya. Oke. Saya mau kasih kesempatan ke cucu-cucu ponakan. Ada yang mau tanya ke Gus Bahak. Mau tanya ke... Kalau ke Habib udah sering. Cuma nggak apa-apa bisa nanya ke Habib juga. Karena ini shihab-shihab spesial. Tapi kalau Izzat mau tanya. Apa Izzat? Jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar ahla kita lebih kuat. Terutama kan kita semua kuliah di luar. Dan mungkin di negara-negara beda value satu nilai-nilainya juga berbeda. Jadi begini ya. Ketika saya pernah diundang komunitas NU di Korea. Korea Selatan. Paling setahun yang lalu. Saya itu dulu Mbak Najwa kalau baca doa. Rabbana lakal hamdumil usam awadu amil ulardi. Ya Allah engkau dipuji di semua. Di semuanya alam engkau. Baik di langit maupun bumi. Saya berpikir lalu pujian yang di bumi-bumi ateis. Atau bumi-bumi komunis gimana. Tapi kalau saya di Korea. Ternyata banyak. Tenaga kerja dari berbagai negara. Yang bikin mejid. Yang sujud. Begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris. Di Jerman. Mereka juga cerita masih ngaji saya. Lewat internet. Lewat Youtube. Nah dengan tradisi ilmu yang benar. Kita yang benar. Ini bumi Allah. Sehingga utang jasa Anda hanya kepada Allah. Ini air juga ciptaan Allah. Sehingga utang jasa kita hanya sama Allah. Sehingga dengan demikian. Meskipun ada negara yang tak tanahnya bagus. Yang seakan-akan lebih baik dibang Indonesia. Itu tidak mendikte kita. Karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah. Bukan wadah yang lain. Karena bumi yang kita injak milih Allah. Air yang kita minum milih Allah. Nah bahwa orang melupakan Allah. Karena tadi berpikirnya sudah sangat. Sudah sangat melenceng ya. Dikira itu negara baik tertip. Kemudian jasanya manusia. Oke kita ngakui. Tapi nomor satu itu jasanya Allah. Sehingga saya kadang baca Quran. Pak Guras ini tahadus bin iman. Kadang gak kuat tak teruskan. Ketika Allah hentikan. Nah nukholaknakum falawlatu sotikun. Bu'yao sang bikin langit bumi. Bikin air itu yang menciptakan. Bu'yao kamu ngakui itu saya. Karena sudah banyak yang gak ngakui. Akhirnya hubungannya sama makhluk. Bukan sama Allah. Ya kira-kira gitu. Supaya tutup. Iya. Jadi tadi ada diskusi tentang mengikuti hati atau keperluan rasa di dalam dan juga akal. Tapi pertanyaanku mungkin untuk Gus Baha dan Habib lebih mendalami hal itu. Sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan oh saya hanya mengikuti hati saya. Dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pertanyaanku adalah apakah hati itu selalu benar? Dan jika tidak bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar? Ini tadi yang membicarakan hati tadi. Tidak hati kamu dengan ilmu, ilmu dengan rasa. Ya jadi begini. Ada yang dinamai hati nurani. Ya kan? Tapi hati hati nurani itu tidak selalu benar. Karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan, oleh budaya, oleh pengetahuan. Kalau ini keliru, misikkan hatinya keliru. Kira itu orang-orang, itu ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ada bukunya menyangkut itu. Dia bilang, kamu kira itu filosof-filosof Yunani yang melecehkan perempuan. Kira-kira hati nuraninya tidak ada. Itu kaum kapitalis. Hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis. Semua punya hati nurani. Tapi hati dibentuk oleh ini. Hati nurani, kalau mau benar, harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi. Itu yang membentuk nurani. Kalau sudah terbentuk itu, itu yang Nabi, jadi yang sudah terbentuk itu yang Nabi, katakan apa itu? Istafhti Qalbat. Istafhti Qalbat. Jadi kalau sumbernya, isinya salah, ya ininya salah. Tapi ikuti Al-Quran. Bagaimana itu Al-Quran? Allah nurus samawati wal ardiya yang memberi cahaya. Akal diberinya, hati diberinya, ilham diberinya. Ini kumpulan, itu hati nuraninya pasti benar. Tapi kalau sumbernya, ya Tuhan. Jadi banyak orang berkata hati nurani. Enggak, hati nurani bisa salah. Tergantung dari mana sumbernya hati nurani. Dan sumber segala sumber Al-Quran. Sumber segala sumber Al-Quran. Iya kan? Jadi mengasah hati untuk benar dengan belajar al-Quran. Nah di situ pentingnya orang haji. Betul, lagi haji lagi. Ya kan haji lagi, Al-Quran lagi. Seperti contoh gini ya, ada orang ibunya meninggal terus. Cerita ke saya. Gus, ini susah karena harta banyak saya habis untuk ngurumat ibu. Atau akhirnya meninggal juga. Setelah saya beri pencerahan, kamu harus bangga. Uang kamu habis untuk kebaikan merawat ibu. Kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk. Akhirnya bisa syukur. Jadi ilmu lagi. Sama seperti kita misalnya demi hal yang enggak benar, mau dibiayai 2 juta, kata kamu penting. Tapi secara syariat, ada ibu kita, ada keluarga kita yang lebih mendesak. Sehingga kalau ngaji terus ngerti, bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati. Jadi yang kita katakan hati, jangan-jangan nafsu. Jadi itu, makanya ada ayat, Sudah kamu takwa secara benar, pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan yang batik. Nah itu yang dimaksud Nabi Istafati Kolpak, yang sudah kelas itu, yang sudah kelas-kelas itu. Tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam, terus tanpa punya nurani, ya tadi ya, sebetulnya nafsu. Ini nyambung ke pertanyaan, sebelum ke Nisrin ya, ini nyambung ke pertanyaan Yuni. Mbak Nana pengen tanya sama Gus Baha dan Abi, bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita, senangkan Allah itu tak terbayang? Nyambung ke yang tadi, Gus. Jadi kalau di surat wakia itu, orang dilatih tadi, Mbak Nana Juwaya. Hubungan terdekat kamu itu dengan saya, kata. Karena saya menciptakan kamu. Seperti dalam kehidupan nyata saja, hubungan dekat jenengan sama ibu, sama bapak. Karena manusia yang menjadikan sebab wujud Anda. Allah memaklumatkan dirinya juga gitu. Saya ini yang menciptakan kamu, harusnya kamu terdekat sama saya. Ketika kamu minum, apa kalian yang menciptakan air? Apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air? Ketika kita bercocok tanam, kata Allah, apa kamu yang menghidupkan tanaman itu? Semuanya saya. Dengan merasa tergantung itu kepada Allah, ketika kita masih janin ya, dikelola Allah sedemikian rupa dirahim ibu, kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen, kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air, padahal dunia sudah seperti ini. Dengan seperti itu kan sering tergantung sama Allah. Makanya di tafsir itu, inti dari tasawuf itu antumul fukarawil, Mbak Gres, semua harus merasa butuh sama Allah. Mungkin Mbak Gres bisa menambahkan itu. Ya, tapi tambahkan ya, eh, bisakah Tuhan dilihat? Tidak bisa ya? Sebenarnya bisa. Melalui alam rakyat. Jadi ada itu istilah tajalli. Tuhan menampakkan dirinya, sesuai kemampuan kita melihat. Kita tidak bisa lihat Tuhan, mata kita terlalu, lihat matahari saja tidak bisa lama-lama. Ya kan? Maka Tuhan ingin memperkenalkan dirinya. Dia ciptakan alam raya itu tadi, yang diwilalakalaktul khalka li'arifuni. Apa? Lihat. Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Tidak mungkin itu ada, kalau tidak ada yang mengadakan. maka lahir, oh ini dia hebat ini, kok bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi, karena itu, dalam konteks mengingat, ada yang dinamai jangkar. Jangkar emosi, jangkar ingatan. Tidak lihat itu foto, itu yang di atas. Lihat itu terus ingat aja. jangkar untuk kita ingat. Kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah? Itu jangkar. Ya tau? Nah ini orang tidak mau pakai jangkarnya, jadi dia lupa. Tapi jadikan semuanya jangkar. Semua bisa jadi jangkar. Dengar guntur, ingat Tuhan. Ada doanya kan? Itu yang diajarkan. Soalnya selalu ingat, oh ini begini. Jadi tidak pernah lupa. Oke. Nishrin? Oke. Sebenarnya ini sekalian curhat juga ya? Boleh, apa-apa curhat. Sebenarnya yang aku alamin, baik teman-teman aku juga kayak gak ngerasa, atau gak tahu, makna dibalik ritual-ritual tersebut. Nah, gimana kita, mungkin bisa cerita pengalaman sendiri, gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang kepada diskusi-diskusi yang lebih dalam, yang lebih spiritual dan bermakna. Jawabannya proses. Ya semuanya itu proses. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA, ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah, gimana gue sekalau sholat supaya ingat Allah. Padahal saya gak paham lafad-lafad itu. Kalimat-kalimat itu maknanya apa? Ya saya jawab. Tidaknya kamu dengan sujud tahu lah. Harus tunduk kepada siapa. Itu pada jatat yang maha besar, Allah-u'akbar. Jadi kalau kaedah di kitab usul feke, ma'la yudra kukuluh, la yudra kukuluh. Kalau gak bisa semua secara total, ya sebagian-sebagiannya kita tahu lah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah, Ya Allah akbar, Allah maha besar. Ketika sujud implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah. Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri, tapi belum berhasil, dapat putus, dapat putus, apakah tandanya kita harus pasrah, Gus? Ya sudah. Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Dari awal harus sudah pasrah? Ini mesakno, Gus. Ini belum dapat putus, belum dapat putus. Coba tolong kita makan. Kalau saya dukun sih, terus tak kasih haji-haji. Berbubah usaha ada dukun, kasehatnya ya sabar aja sambil berusaha. Saya mau jawab singkat. Kalau Anda mau pasangan, laki-laki bagi perempuan, perempuan bagi laki-laki yang sempurna, kawinnya di sorgah. Di dunia ini tidak ada yang tidak. sampai kekurangan. Jadi itu, pilihlah. Ada pilihan, pilihlah yang agamanya baik. Setelah itu nanti pilih yang lain. Kan pasrah wizzati din. Teriwati adak. Jadi jangan mencari yang sempurna. Jangan mencari yang sempurna. Tidak mungkin dapat yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Yang sempurna lamunan saja. Di lamunan saja. Di lamunan. Nishri, jangan cari yang sempurna. Ini tidak apa-apa ya, para jomblo kita jawab ya. Supaya tenang hatinya. Dari Musbir, bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut syariat agama, Gus? Ya, yang tidak ada pelanggaran syariat, jawabannya. Simple. Jangan melanggar syariat. Itu cara ta'aruf yang benar. Tapi dekat, berkenalan, mencari tahu, itu masih oke kan, Gus? Ya, pokoknya kalau masih dalam proses yang baik, dan untuk hal yang baik, itu kan masih ditoleransi oleh syariat. Terus tidak huluah. Rumahnya, kenalan sama orang tuanya. Kan pantangannya itu huluah, Pak Gauras, ya? Iya. Jadi sama-sama. Jangan beli kucing dalam karung. Harus kenal. Harus kenal. Nabi suruh kenal. Dulu, merasa cukup dengan melihat. Sekarang tidak. Harus dengar suaranya gimana. Iya, kan? Oke. Oke, jadi, tetap harus kenal, gitu ya. Oke, ini ada lagi. Kita kumpulkan yang jomblo-jomblo biar sekalian. Mana nih satu lagi tadi? Sebentar. Oh, enggak. Ini bukan soal jomblo, tapi ini juga netizen secara umum. Daryl Starry. Mau bertanya dong, Mbak Nana, mohon pendapatnya. Kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola, atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa, atau sebaiknya jangan. Kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik, luar biasa. Ya, lah. Pasti jawabannya jangan. Kalau Bapak berlebihan pasti tidak baik. Karena nanti resikonya gampang kecewa. Oke. Jadi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan, ngefans berlebihan itu tidak baik. Iya, iya. Itu dari dulu begitu. Ada orang-orang yang terlalu ngefans pada Nabi. Sampai pada Nabi. Begitu pada berita Nabi meninggal, dia murtad. Iya, iya. Karena berlebihan. Karena berlebihan. Jangan menilai sesuatu karena ada unsur materi. Jangan menilai sesuatu karena orangnya. Nilailah sesuatu itu berkat substansi yang ada padan. Iya kan? Oh, itu dia yang bilang begini, ulama ini, profesor ini. Belum tentu benar. Iya, toh. Jadi... Banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun, sudah betul-betul rindu ingin datang, kemudian tiba-tiba karena situasi, rencana berubah, sulit untuk mengikhlaskan itu sulit. Atau rela tidak pergi, padahal sudah dibayang-bayangkan, dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke Tanah Suci tahun ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.